bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in alhamdulillah asyadu ala ilahi wabarakatuh wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa asyadhi ya jula'in amapak ibu-ibu, bapak-bapak kelompok IPHI Ranting Mojo Songo yang saya hormati puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dibekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala iman, islam, dan ikhsan sehingga kita mampu dan mau berkumpul bersilaturahim di masjid Baitur Rahmah dalam rangka berkumpul bersilaturahim IPHI atau ikatan persaudaran haji Ranting Mojo Songo pada kesempatan ini Bapak-Ibu saya hanya akan memberikan beberapa informasi tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu semua dengan kehadiran Bapak-Ibu ini menandakan bahwa silaturahim pada ikatan persaudaraan haji Ranting Mojo Songo ini masih terlihat hidup dibandingkan dengan IPHI Ranting atau kecamatan atau cabang yang lain yang ada di Kota Solo Alhamdulillah dengan kehadiran penjenengan ini men-support kami memberikan motivasi kepada kami pengurus untuk dapat lebih giat dalam menggalakkan pertemuan ikatan persaudaraan haji Ranting Mojo Songo Ibu Bapak informasi yang pertama terima kasih kepada kelompok IPHI yang ada di Sido Rejo Kismorejo dan Nurusunah yang saat ini menjadi Sohibul Hajat yang saat ini menerima penjenengan atau kerauan penjenengan semuanya semoga ini menjadi amal dari Bapak-Ibu semua yang nantinya akan menjadi pundi-pundi pahala amin ya Rabbil Alamin informasi yang kedua ini kemungkinan pertemuan terakhir Bapak Ibu karena bulan April kita sudah menjalankan Saum Ramadan sehingga tidak mungkin akan pertemuan haji pada siang hari hanya saja nanti kita bahas di lain-lain apakah bulan Mei akan kita lanjutkan pada pertemuan awal setelah libur itu kalau bulan Mei berarti tanggal 7 Ibu masih terpaut 3 minggu atau 3 ahad dari satu sawal dari satu sawal tetapi kalau memang menginginkan menginginkan apa pertemuan ini diliburkan 2 bulan yaitu April dan Mei maka Juni kami akan menggerakkan kembali monggo nanti disepakati apakah bulan Mei pada minggu pertama tanggal 7 akan kita wimiti atau pada bulan Juni agar tidak kemerungsung ingatkan ya karena masih banyak yang di luar kota masih banyak menerima anak dan cucu menantu ini sehingga biar longgar banget kita berada di bulan Juni monggo nanti ibu ibu dari muslimah khususnya ibu ajas hari ini bisa memberikan anuntanggapan begitu dari bapak-bapak sarujuk-sarujuk kemawan terus yang kedua ada pengumuman dari IPHI daerah kota Surakarta bahwa nanti malam ibu bapak silakan hadir pengajian sepenuh hati yang diadakan oleh Litbang IPHI daerah kota Surakarta dengan pembicara tunggal yaitu Ustadz Alfian Tanjung dibuka untuk umum sebelumnya sebelumnya saya beritahukan bahwa nanti kita akan sholat isak bersama-sama berjamaah di majid IPHI kemudian makan malam kemudian dilanjutkan pengajian oleh Ustadz Alfian Tanjung saya mohon bapak ibu bisa hadir di tengah-tengah IPHI daerah kota Surakarta seolah saya berada di sana nanti kalau ibu perkewo atau bapak perkewo saya berada di sana atau sebagian besar dari bapak-bapak dan ibu-ibu kelompok IPHI Ranting Mojosongo ini berada di sana terus ibu bapak yang ketiga informasi nanti di IPHI cabang Yebres pada tanggal 12 juga akan mengadakan pengajian dan pertemuan rutin silahkan hadir waktunya waktunya pukul 7 sampai pukul 8 jadi on on time pada pukul 7 dan diselesaikan pada pukul 8 tepat sehingga tidak mengganggu acara-acara selanjutnya yang ibu bapak sudah kemas hanya itu ibu bapak yang saya hormati nanti dari muslimah ibu hajasar ini bisa menjawab Juni atau Mei nanti bapak-bapak saya rujuk saja untuk lebih apa lebih tidak kemerungsung ya Juni tidak apa-apa ingat ada salahnya mohon maaf ibu bapak kita dengarkan bersama nanti Ustadz Muhammad Rosit Magister Pendidikan yang di dalam undangan tertulis Iqbal Tantowi MPD tadi pagi waktu saya pengajian di UIS saya ditelepon beliau menunggu istrinya yang saat itu sakit ya keram perut sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita insya Allah beliau akan hadir di lain waktu pada pertemuan IPHI Ranting Mojosongo dan beliau titip salam pada bapak ibu semua ya atas perhatian bapak ibu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi monggo silaturohim ini kita jalin kebersamaan dan persatuannya tingkatkan yang sudah bersatu tingkatkan yang sudah bersama untuk bulan-bulan berikutnya ajak saudara-saudara kita yang akan menjalankan atau menunaikan ibadah haji nanti akan diberi seragam gratis ingatkan ya dari Mojosongo silahkan dari Sibila Pelangi Kismorojo Sitorojo Nurusuna Dempo Rinjani Sapura ini silahkan kalau ada kita Mangayu Bagyo bersama setelah lebaran dan diberikan seragam gratis ya masih banyak beberapa masih banyak seragam doldol yang ada di tempat saya nanti sudah menjadi janji kita untuk kita berikan secara gratis pada saat Mangayu Bagyo tindaknya jama' haji 1444 Hijriah ya katun ya ibu bapak silahkan diajak besok maturun semoga Allah ridho Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh